Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Nusdha Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat Cara melakukan cetak dokumen SKP tahun 2023 Pada ikanerja BKN tahun 2023 Untuk penyudi final atau tahunan Ada pun untuk dokumennya yang dicetak Yang pertama dari aplikasi Sasaran kinerja pegawai atau SKP Yang kedua evaluasi kinerja pegawai atau EK Yang ketiga dokumen evaluasi kinerja pegawai atau DIC Dan tambahan non-aplikasi atau manual KOPER Sebelum kami jelaskan Kami sampaikan terlebih dahulu catatan khususnya Terkait masalah mencetak dokumen SKP ini Yang pertama sebelum melakukan cetak dokumen SKP Pastikan A. Sudah dilakukan banksetujuan SKP oleh atasan atau pimpinan bank sangkutan B. Sudah dilakukan penilaian topit B Oleh atasan atau pimpinan bank sangkutan Sesuai bulan atau pengelodi SKP-nya Si SKP atasan atau pimpinan kita Sudah disetujui oleh atasannya juga Supaya nanti muncul nilai capaian kinerja organisasi Sesuai bulan topengrodi SKP-nya Satu lagi tambahannya Mohon maaf kami lupa tadi menyampaikan Untuk di korpa distribusi Penyedikat kinerja pegawai Pada prum evaluasi kinerja pegawai Akan tampil ketika sudah dilakukan Finalisasi data capaian organisasi Pada unit organisasi induk Satuan kerja atau masing-masing tempat kita bekerja Yang kedua Untuk masalah penanggalan yang kami sampaikan Atau yang kami jelaskan nanti Standar atau ideanya Selanjutnya nanti bisa mengikuti Tahun menyesuaikan Angahat Formasi Instansi Kementerian Talonbaga Masing-masing Di daerahnya Kita langsung praktikan cara Mencetak dokumen SKP Ada tiga yang dari aplikasi Yang pertama Sasaran kinerja pegawai atau SKP Kita langsung login saja ke ikanerjanya Di sini Bapak Ibu Kami sudah langsung login ke ikanerja tahun 2023 Silahkan nanti pilih menu SKP Klik detail SKP Silahkan cetak Sasaran kinerja pegawainya Di sini Bapak Ibu Kita akan mengisi tangga Kita kembali ke catatan kami Terkait masalah tangga Untuk penanggalan standar Atau ideanya Untuk sasaran kinerja pegawai Atau SKP ini Awal Hari pertama Kalender aktif Bekerja Contoh Masuk kerja Tahun ini Tahun 2023 Hari aktifnya Hari pertamanya 2 Januari 2023 Sekali lagi Ini standar Atau ideanya Nanti bisa disesuaikan Dengan arahan Informasi Instansi Masing-masing Di daerahnya Jadi silahkan nanti Masukkan 2 Januari 2023 Kita kembali Tinggal di input saja 02 01 2023 Atau dipilih di sini Kalendernya Untuk lokasi Biasanya Ini standarnya Atau ideanya Nama Kaupaten Atau kota Di sini Kami contohkan Nama Kaupaten Hulu Sungai Selatan Kaupaten Di daerah kami Untuk yang di bawah ini Terkait Opsional Bisa dikosongkan Bapak-Ibu Tinggal kita Klik OK Kita klik OK Coba kita Buka Tenggal di download File-nya Biasanya Masuk ke dalam Polder Download Kita pindahkan Kita coba Cik Hasilnya Ini hasilnya Bapak-Ibu Sasaran Kinerja Pegawai Setelah Nanti Dicek Di bagian Halaman Akhir Tangganya Tangga Berapa Dan Kotanya Atau Nama Daerah Penetangannya Apakah sudah Termisi Itu yang pertama Bapak-Ibu Sasaran Kinerja Pegawai Yang kedua Evaluasi Kinerja Pegawai TK Di sini Catatannya Untuk SKP PINAP Atau Tahunan Penanggalan Standar Atau IDR-nya Hari Terakhir Kalender Aktif Kita Bekerja Contoh Untuk 5 hari Kerja 2 Desember 2023 Sedangkan Untuk Anom Hari Kerja 30 Desember 2023 Secara EDI Atas Standarnya Kita Contohkan Cara Mencitaknya Ini Kita Plus Kita Masuk Ke Bagian Penilaian Di Bagian Pelaksanaan Kinerja Di Sini Yang Kami Contohkan SKP PINAP Atau Tahunan Kita Scroll Ke Bagian Bawah Pastikan Nanti Bapak Ibu Nilai Disini Sudah Semuanya Muncul Disini Bapak Ibu Yang kami Contohkan Untuk Capaian Organisasi Belum Muncul Jadi Nanti Pastikan Untuk Nilai Capaian Organisasinya Sudah Muncul Saratnya Tadi Untuk Capaian Organisasi Supaya Muncul Atasan Kita Atau Pimpinan Kita Sudah Melakukan Pengiriman SKP Ke Atasannya Juga Dan Sudah Disetujui Serta Sudah Dinilai Atau Dipit Bik Atasan Pimpinan Kita Baru Akan Muncul Nilai Capaian Organisasi Disini Untuk Contoh Disini Kami Citak Tanpa Ada Nilai Capaian Organisasi Kita Citak Tengah Dalam Untuk Forum Penilaian Yang Eka Kita Klik Ini Tangga Disini Tadi Catatannya Bapak Ibu Eka Ini Untuk Kerimahan Kerja 29 Desember 2023 Lokasi Tadi Silahkan Disesuaikan Biasanya Nama Kabupaten Untuk Yang lainnya Opsional Tinggal Klik OK Kita OK Kita Ambil File Biasanya Standar Teng Simpan Di Menu Download Di bagian Disini Bapak Ibu Kita Pindahkan Kita Ganti Namanya Eka Kapi Kita Buka File Ini Bapak Ibu Evaluasi Kenerja Pegawai Di bagian Bawah Ini Bapak Ibu Pastikan Tadi Sudah Muncul Nama Kotanya Nama Kabupaten Beserta Tangganya Disini Kami contohkan Limahan Kerja 29 Desember 2023 Tangga Akhir Bekerja Kita lanjut Bapak Ibu Ini kita Close Yang terakhir Yang dari Aplikasi Pinalnya Yang paling penting Ini Dokumen Evaluasi Kenerja Pegawai Atau Dik Catatannya Untuk Iskapi Pinal Atau Tahunan Penanggalan Standarnya Tangga Pegawai Contoh Untuk Limahan Kerja 29 Desember 2023 Untuk 6 Kerja 31 Desember 2023 Tangga Pejabat Penilai Kenerja Batas Akhir Penilai Iskapi Pinal Atau Tahunan Tangga 4 Januari 2024 Ini Standarnya Bapak Ibu Atau EDA Kita Masukkan Lagi Kita Coba Cetak Jadi Pastikan Untuk Dokumen Evaluasi Kenerja Todik Ini Tadi Capaian Organisasinya Sudah Muncul Bapak Ibu Dengan Sarat Supaya Muncul Tadi Atasan Top Pimpinan Kita Sudah Mengajukan Iskapi Sudah Dinilai Sudah Dipit Bik Oleh Atasan Yang Bersangkutan Juga Coba Kita Cik Pada Tempat Kami Ini Yang Kami Contohkan Belum Muncul Karena Belum Selesai Untuk Atasan Kami Tinggal Dicitak Dokumen Valus Kenerja Tangga Pegawai Tadi Kami Ulangi Ini Tangga Pegawai Lima Kerja EDA Kita Kami Menggunakan Lima Kerja Kotanya Tadi Silahkan Isisuaikan Lokasinya Biasanya Nama Kalu Paten Tangga Pejabat Penelitian Kerja EDA 4 Januari 2024 Kita Masukkan Saja Atau Pilih Nanti Disini Kalendernya Lokasinya Sama Yang lainnya Opsional Kita Klik OK Kita OK Kita Buka Dokumen Top Pairnya Kita Pindahkan Bapak Ibu Ke Satu Produk Supaya Mudah Oke Ini Dig Coba Kita Buka Hasilnya Bagaimana Ini Bapak Ibu Yang Kami Maksud Tadi Capa Kinerja Organisasinya Masih Belum Muncul Karena Atasan Top Pimpinan Kami Tadi Belum Melakukan Pengajuan Ke Atasannya Jadi Nanti Sebelum Makan Cetak SKP Disini Pastikan Nanti Sudah Selesai Semuanya Untuk Atasan Kita Sudah Dinilai Oleh Atasannya Juga Tanggalnya Tadi Bapak Ibu Silahkan Nanti Sesuaikan Ini Idealnya 29 Desember 2023 Untuk 5 Harga Kerja Untuk 6 Harga Kerja 30 Desember 2023 Disini Untuk Pajabat Penilainya 4 Januari 2024 Terakhir Terakhir Bapak Ibu Tambah Non Aplikasi Biasanya Ada Cover Ini Manual Saja Silahkan Nanti Cetak Lewat SKP Manual Axel Atau Yang Lainnya Untuk Non Aplikasi Biasanya Seperti Ini Cover Silahkan Nanti Disuaikan Saja Bapak Ibu Dengan Kepengluan Masing-masing Bagaimana Cover Ini Saja Bapak Ibu Yang Kami Bisa Sampaikan Pada Kesempatan Singkat Kali Ini Semoga Ada Saja Manfaatnya Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Dalam Penjelasan Atau Penyampaian Kami Atau Ada Yang Salah Bapak Ibu Akhirnya Kami Sudai Dengan Nabi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh